Halo, hari ini mau bikin video tentang transportasi di Australia Kebetulan hari ini mau jalan-jalan sama teman-teman Hari Minggu, jadi sebelum Senin lagi kayaknya harus refreshing dulu Dan hari ini mau kasih tau sama teman-teman gimana sih sebenernya transportasi di Australia Itu khususnya buat international students kayak aku Nah sekarang ini lagi jalan dari rumah, rumahku tuh di belakang sana Jadi ini parkiran kampus, sunyi banget karena gak ada orang yang kuliah hari Minggu Ini parkiran kampus, jadi backyardnya rumahku tuh langsung kesambung sama parkiran kampus Dingin Dingin Dan hari ini kita mau ke Sydney sama teman-teman Dan dari rumahku ke bus stop, aku mau ke bus stop dulu Dari rumahku ke bus stop tuh sekitar 15 menit Sekitar 700-800 meter gitu Jalannya sekitar 15 menit Kalau langkah orang Indo sih 15 menit Mungkin kalau bule sekitar 10 menitan sampai sih Bisnya tuh akan datang dalam 12 menit lagi kayaknya 15 menit lagi lah Jadi aku udah perkirakan nanti pas sampai di bus stationnya itu jam 9 Tingin Dingin Nah itu busnya Pas banget pas sampai di bus stationnya busnya dateng Ini free bus Free bus di Wolonggong ini adalah magical things buat orang-orang yang tinggal di Wolonggong Khususnya international student seperti saya Karena of course living cost jadi lebih murah I'm so thankful to study at Wolonggong Karena tidak semua kota di Ausi ada free bus seperti ini Aku bisa honoring kedai Tapi aku udah enggak New York JadiMark Perd tipo Demiss HDMI Aku baru enggak Aku 8 em Keretanya masih sekitar 15 minit lagi sih Aku lagi nunggu temen-temen yang lain Mereka belum pada disini sih Oh iya jadi kalau yang tadi aku tap itu Namanya kartu opal Ini disini tuh apa ya Kewajiban banget sih Buat punya kartu opal ini Karena kalau untuk transportasi Berbayar kayak bis, kereta Terus misalnya mau naik Ferry itu semuanya kita harus punya opal Bayarnya pakai opal card Jadi tinggal di top up gitu Terus kita tinggal tap on sama tap off Setiap kali mau naik transportasinya Halo Oh iya aku lupa bilang Kita ke Sydney mau ngapain sih Kak Mau liat kanami Nikmati bunga sakura Cherry Blossom Festival ya Itu dimana Alburn Sydney Keretanya berapa menit lagi sih Satu menit Oh ini Panjang umur nih kereta ini Atas Di atas eh Sudah di train ini Ada yang sarapan Bawa nutella sama roti Karena Gitu ya Kalau misalnya kita tuh mau Catch train sama busnya Itu memang harus Berpacu sama waktu ya Kayak Kadang-kadang kita tuh kayak Udah gak bisa Gak punya waktu buat breakfast Aku aja tadi Sampai ngos-ngosan Loh Lari ke ini Lari ke bus stop Pas banget pas sampai di bus stop Itu busnya datang Aku udah perkirakan sih Kasian banget ya Sarapan Ini kita ke Sydneynya Satu setengah jam 90 menitan Wah sampai Kita gak berhenti di Central sih Kita berhentinya di Redfern Station Satu station sebelum Central Central Station itu kayak Tanah Abang Tanah Abang Stasiun transit Stasiun Stasiun Apa ya Pusat stasiun di Sydney gitu Aku sambil nge-nge-nge Tapi aku Ininya ke Mbak Mbak Yanni lho Mbak Yanni Mbak Pani lho Notellanya nge-nge-nge Gota dibanding aja Stasiun Gota 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 Haf Terima kasih telah menonton! 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 Saya sama teman-teman yang lain lebih prefer jalan hari minggu Selain weekend, biaya transportasi juga murah Untuk sekali jalan, kita hanya bayar 2,5 dolar untuk seharian Itu sama dengan 25 ribu rupiah Tapi kalau weekdays, kita jalan seharian bisa sampai 15 dolar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita terangkap Dengan waktu transportasi yang sudah terjadwal Dan cara akses timetables yang sangat mudah Kita bisa memanage waktu dengan baik I personally tell you that it is valuable Because it keeps you busy Kita lebih tahu untuk memprioritaskan sesuatu Karena selalu berpacu dengan waktu Kita udah sampai di stasiunnya Sekarang kita mau naik shuttle bus Buat ke spot festivalnya Ini yang antri Baru, ya ampun yang sengaja Ini kakak aku dari Manado Orang mau kemana ini? Orang mau pilih dia Cering Orang pada antri buat naik ke shuttle busnya Panjang banget Panjang banget antriannya Demi Demi Oh, kita udah sampai di festival Cari Blossomsnya Tapi kayaknya Tapi kayaknya bunga sakuranya Kebanyak-banyak banget sih Kami banget bisa menengar lah ya Apa sakura yang asli Kita mau makan takoyaki Yay, takoyakinya udah jadi Setelah kayak lama menunggu Suaranya tolong diedisi Suaranya tolong diedisi Jadi festival Cherry Blossom tuh kayak gini Festival bunga sakura Dimana orang tuh pada ingin Bunga sakura Terus ada stall-stall buat food Itu makanannya emang khusus makanan Jepang Bobankah Kami Siap Ika Mereka Kita sudah mau balik, sudah di train station, namanya Central Station. Kita sudah mau balik, Wolong, Wolong. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tap off. Selamat menikmati. Ini sudah sampai di Noto Wolongong. Jadi segitu dulu ya video hari ini. Terima kasih semuanya sudah mengikuti video kali ini. Semoga bisa dapat informasi tentang transportasi di Ausi. Sampai ketemu di video selanjutnya.